Ini dia cerita Riki Di suatu hari yang indah Sebelum tanggal 14 Oktober 2020 Sungguh hari yang luar biasa indah Bisa bermain di taman Ke pantai Wah seru banget ya Main sama keluarga Jalan-jalan having fun sama friends Pokoknya betul-betul hari yang sangat menyenangkan Hey itu Umair My son and his friend Kita jalan-jalan bisa ke pangkor Lintas negeri Wah asik banget my friend Dan saya bisa juga jalan-jalan pakai motor sama temen-temen Pokoknya semuanya bisa Dan makan Ya makan-makan Lagi Dan Makan Ya makan lagi Pokoknya makan-makan-makan terus Sampai gendut Sampai gembrut Shopping time Jalan-jalan kemur Sama temen-temen Sama keluarga Sama isi Sama anak Sama pacar Sama semuanya Dan beli Kofi kesukaan saya Pokoknya Semuanya berjalan seperti Sediakala Seperti normal Seperti yang seharusnya Sampai akhirnya Tiba-tiba 13 Oktober 2020 PKPB diumumkan Perintah kawalan pergerakan bersacarat Akan diperlakukan Besok Tengah 14 Oktober 2020 Sampai 27 Oktober 2020 Tidak ada lagi Sholat Jumat berjamaah Tempat-tempat ibadah umat islam Dan agama lainnya pun Ditutup Sedih Ini semua gagah sih Corona Tau gak sih Semua jadi susah Sekolah Diliburkan lagi Study from home Online school Sebagian Udah work from home lagi Ya saya tahu Saya paham Semua Demi kebaikan kita semua Kepentingan bersama Untuk menjaga Keselamatan kita semua Semuanya jadi beda Gak ada lagi tuh Boleh Nongkrong-nongkrong Bareng teman-teman Makan-makan Bareng kayak gini Itu udah gak ada lagi My friend Karena Keluar rumah pun Dibatasin semua Hanya Untuk dua orang saja Kalaupun mau makan di restoran Ya gak kayak gini Berdua aja Bener-bener berdua aja SOP Social distancing Wajib Wajib my friend Ya wajib Kan Tadi sudah saya bilang Berdua aja Anak kecil di rumah aja Gak boleh ikut Ke Tesco Sendiri Atau maksimal Berdua juga Kesini Pun Maksimal Berdua juga Dan kalau gak perlu-perlu Amat keluar Kamu juga Bisa beli online Ya Online Delivery service gitu Kayak anak jaman-jaman kekinian Atau Pakai jasa ini Bisa kan Bisa Bisa kok Nah Kalau yang satu ini Dibuka 24 jam Ya 24 jam Karena Ini adalah Sarana Umum Yang sangat vital Bagi kita Rumah sakit Untuk parmasi Atau kedai obat Dibuka Dari mulai Jam 8 pagi Sampai maksimal Jam 11 malam aja Kalau mau Bengan shopping Ya shopping online Juga bisa kan It easy Simple Nyampe Dan Gak perlu banyak effort Ya bosen sih Kalau lama-lama ya Tapi Kita harus kayak gini My friend Untuk sementara Ya Mudah-mudahan Badai cepat berlalu ya Dan corona Segera hilang Di muka bumi ini Amin Dan Fasilitas Alat transportasi Umum Seperti Teksi Bus LRT Dan e-hailing Itu dibuka Dari jam 6 pagi Sampai jam 12 Tengah malam aja Mau ke pasar Ya boleh Pasar harian Sibuka Tapi Dari jam 6 pagi Sampai jam 2 aja Pasar borong Dari jam 4 pagi Sampai jam 2 petang aja Dan pasar malam Dari jam 4 petang Sampai jam 10 malam Restoran Kedai makan Penjajah Medan selera Kedai runcit Kedai tepi jalan Kedai sebaleneka Juga buka Juga buka my friend Tapi Dari jam 6 pagi Sampai jam 10 malam Gak ada lagi Kedai-kedai makan Yang buka 24 jam Gak ada Beneran Gak boleh Di masa PKPB ini Stasiun minyak Pem bensin Hanya boleh buka Dari jam 6 pagi Sampai 12 tengah malam aja Kecuali Di lebuh raya Boleh buka 24 jam Ya ada sih Beberapa sektor Yang dibenarkan Untuk beroperasi Seperti biasa Seperti sektor Perikanan Perladangan Pertanian Ekonomi dan industri Dan juga Pelabuhan Dan lapangan terbang Masih boleh dibuka My friend Yang gak boleh Dan ditutup itu Ini my friend Tempat berbayang anak-anak Playground Ditutup Gak boleh Main di playground Lagi Untuk sementara Waktu Taman-taman Rekreasi pun Ditutup Dan Ini Gak bisa lagi Untuk sementara Waktu Kalau gak perlu Perlu amat Kayaknya Stay home aja My friend Atau Spending time With your family At home Ya Di rumah aja Lakukan aktivitas Yang kamu bisa Dan kamu sukai Di rumah aja Dan jangan lupa Biasakan Habit Untuk mencuci tangan Setiap saat Setiap hari Dan setiap waktu Kapanpun itu Kamu mau keluar Jangan lupa Bawa masker Pakai maskernya Paham? Ya Pakai masker Gak boleh Bandel Pakai masker Gak susah kok Cuman harus Pakai masker Kalau enggak Siap-siap aja Kamu akan Disaman Ditangkap Dan Didenda Untuk sementara Waktu Hasrat Untuk nongkrong Kayak gini Ditunda dulu Ditunda dulu Dimana pun Kamu berada Pakai masker Social distancing Itu wajib Di kantor pun Pakai masker Ya Badai Pasti berlalu Saya yakin itu Semoga Corona cepat Menghilang di muka bumi ini Jadi Kamu dan aku Bisa pacaran lagi Santai-santai lagi Ke pantai lagi Main air lagi Dan kita Happy lagi Sekarang pun happy sih Tapi beda Cerita Riki Pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Subscribe channel saya Oke Thank you Hai Jangan lupa Subscribe Like And share Youtube dari Cerita Riki